Intro Bunda Paut Kabupaten Pangkep Nurlita Wulan Purnama mengukuhkan Bunda Paut Kelurahan, Desa dan Kejamatan Sekabupaten Pangkep. Pengukuhan Bunda Paut disaksikan Bupati Pangkep Muhammad Yusranalogau, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP, Provinsi Sulawesi Selatan Imran, Kadis Pendidikan Sabrun Jamil di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Rabu 11 September 2024. Bupati Emil Dalam arahannya menyampaikan agar program-program paut yang selama ini diagungkan, yaitu Paut Holistik Integratif, dilaksanakan di wilayah Bunda Paut masing-masing. Ia menitipkan kepada para Bunda Paut untuk berkolaborasi dengan Pemda Pangkep untuk mengurangi stunting. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Sabrun Jamil menjelaskan, bahwa pengembangan paut holistik integratif di Kabupaten Pangkep berjalan berkat dukungan Bunda Paut dan kolaborasi dengan OPD. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Sulawesi Selatan, Imran menjelaskan Bunda Paut adalah elemen penting dalam program penguatan anak usia dini. Imran berharap Bunda Paut berkipra mengawal pendidikan, menjadikan program Bunda Momentum memajukan pendidikan. Imran dari Ibarat Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Selatan, dan tentu kami sangat bangga dan mendukung upaya seluruh pendidikan. Untuk pendidikan, kita memakai pendidikan di Kabupaten Pangkep di media kegiatan berkipra mengawal pendidikan. Bunda Paut adalah elemen penting dalam program penguatan pendidikan. Pendidikan untuk pendidikan. Pendidikan untuk pendidikan. Bunda Paut bisa berusaha dirigi di Paut Listi. Pendidikan untuk pendidikan secara mengawal aktivitas-aktivitas di Paut, bisa menjaga kesatatan anak. Dengan konsentrasi Bunda Paut memujukan pendidikan, kita yang tidak percaya bahwa pendidikan di Pangkep, merajut, beras, menjadi beras, beras, itu akan menlebih teraktif. Saya berharap kepada para pendidikan di Pangkep terus untuk berkipra mengawal pendidikan ini, menjadikan kegiatan di dalam Bunda Paut sebagian untuk pendidikan anda sendiri. Kegiatan dalam bentuk yang berbutul dirasakan, karena sebenarnya sehingga nanti berkomantik kewajian pendidikan di Paut. Kami yang mempercaya ketika anak Paut kita packaging dengan baik, mereka akan menjadi aset bangsa untuk kewajian pendidikan kita. Terus untuk Pangkep yang karena tiga dimensi, dimensi kekeluan, kekeluan, dan darah. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.